Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu Siapa yang ingin memimpin untuk membaca doa? Oke, silahkan Baik, selanjutnya kita akan melakukan absensi dulu ya nak Bagi yang namanya ibu sebut, silahkan untuk menjawab hadir Cika Rani Diko Bagas Selfie Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari Ya, apakah manfaat pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, jadi manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama Mengetahui bagaimana proses terbentuknya air dari es batu atau sebaliknya es batu menjadi air Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya coklat leleh yang biasa kita makan Dan yang ketiga, bagaimana ibu dapat memasak dengan margarin padahal margarin itu merupakan benda padat Selanjutnya silahkan dibuka bukunya tema 3, subtema 3 Di sana ada gambar Siapa yang bisa menyebutkan gambar apa yang ada di sana? Ya, Diko? Ya, benar Kemudian ada lagi Ya, selfie Ya, benar Oke, jadi di gambar itu ada anak yang sedang duduk dan ada yang sedang berdiri Ada yang sedang memakan es krim dan ada yang sedang menjemur pakaian Oke, baik selanjutnya ibu ingin bertanya Bentuk benda itu ada apa saja Siapa yang bisa? Ya, Cika? Oke, baik Ada benda padat Kemudian apa lagi? Selfie? Ya, ada benda cair Kemudian ada lagi? Rani Baik, ada gas Oke, jadi ada tiga Ada benda padat, benda cair, dan gas Selanjutnya silahkan dibuka pada pembelajaran 1 Di sana ada teks, silahkan dibaca teksnya Ibu beri waktu 5 menit Ya, baik sudah ya Oke, ibu ingin bertanya Ketika kita memakan es krim, kemudian lama-kelamaan maka es krim itu pasti akan mencair Nah, mencair itu apa ya? Ya, Rani? Ya, benar Mencair yaitu di mana benda padat berubah menjadi cair Seperti es krim Es krim sebelumnya merupakan benda padat Namun lama-kelamaan dia akan menjadi benda cair Itulah yang disebut dengan mencair Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan proses terbentuknya benda padat menjadi benda cair Di sini ada alat dan bahan Ada margarin Ada kaleng bekas Ada korek api Dan ada lilin Baik, kita mulai ya Yang pertama, siapkan lilin Oke, karena di sini lilin ibu panjang Kemudian kaleng bekasnya lebih kecil daripada lilin Maka kita gunakan lilin sisa Atau lilin bekas yang sudah kecil Selanjutnya kita hidupkan lilin ini Menggunakan korek api Ya, terlihat ya Lilinnya menyala Kemudian kita taruh kaleng bekas ini Untuk menutupi lilin Oke, seperti ini Selanjutnya Kita tuangkan margarin pada atas kaleng bekas ini Oke, seperti ini ya Baik, selanjutnya kita tunggu dan lihat perubahan yang terjadi pada margarin ini Oke, setelah beberapa saat terlihat ya nak Tadinya margarin ini merupakan benda padat Namun sekarang terlihat Terjadi perubahan wujud benda menjadi benda cair Oke, sekarang sudah paham ya nak Seperti apakah perubahan wujud benda Yaitu mencair Selanjutnya ibu ada tugas untuk kalian Silahkan membuat tabel di buku kalian Tentang perubahan wujud benda yang ada di lingkungan sekitar kalian Silahkan ditulis Misalkan ada es batu Kemudian diletakkan di atas meja Lama-kelamaan es itu menjadi air Nah, silahkan itu ditulis Dan perubahan wujud benda apakah itu? Itu perubahan wujud benda mencair Daripada es batu menjadi cair Air Oke, seperti itu ya nak Bisa dimengerti ya Silahkan tugasnya dikumpul di minggu depan Untuk contoh tabelnya seperti apa bu? Oke, nanti ibu akan kirim Seperti apakah contoh tabel dan pertanyaannya Silahkan diisi Kemudian dijawab Baik bisa dimonti ya anak-anak Oke, selanjutnya ibu ingin bertanya Jadi hari ini kita sudah belajar apa ya? Ya, Bagas Ya, benar Hari ini kita sudah belajar tentang benda-benda Ada benda padat Ada benda cair Kemudian ada benda yang berwujud gas Selanjutnya ada lagi yang bisa? Selanjutnya ada lagi yang bisa menjelaskan? Ya, Rani Oke, benar Hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda mencair Oke, jadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini Marilah kita tutup dengan membaca doa Siapa yang ingin memimpin untuk membaca doa sekarang? Oh iya, Bagas silahkan Baik, sekian dari ibu Semoga pembelajaran kita pada hari ini Dapat bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa minggu depan